selamat siang pak siang bu ini dengan kokotus hutanah ya? iya betul saya ini mau ketemu teman-teman saya namanya Ibu Erisah dosen di Kofilat Kultana saya bisa ketemu? iya boleh baru saya anter makasih pak ini sih ada tamu yang mau ketemu? iya siapa? ayo tebang siapa? ayo waaah waaah makasih pak yoo sama-sama cantik ayo iya aku tuh gini loh aku tuh ke rumahmu ke rumahmu kan terus beliau bilang tuh katanya Erisah tuh sekarang udah jadi dosen ya ampun jauh banget lagi di Pontianak itu lah rejuinya disini itu ya aku tuh kebetulan lagi ada kerjaan disini jadi aku lagi buka bisnis properti Masya Allah ibu pengusaha satu nih iya jadi gitu jadi di Pontianak yaudahlah aku cari dapet lah disini fakultas Lumpanan hebat ya hehehe hebat kamu lah enggak dulu dulu tuh kamu gak mau jadi kearah-arah dosen lo dulu tuh pengennya jadi pengusaha juga iya itulah kok bisa sih berubah haluan gitu gimana ceritanya ya itulah mungkin panggilan jiwa kali ya hahaha iya iya kalo dibandingin sama bu pengusaha Alma ya mungkin beda jauh ya kalo dari segi uang cuman jadi dosen tuh gak melulu nyari uang sih cuman ada hal yang menurutku tuh ya aku suka disitu iya iya banyak hal yang bikin aku banyak belajar dari mahasiswa ada mahasiswa tuh macem-macem ada yang bikin kita pusing ada yang bikin kita stress stress tapi ada juga yang bikin bahagia nah contohnya misalnya kalo kita misalnya ngajar di kelas gitu apa namanya mahasiswa sampe bisa paham bisa ngerti dan proaktif ketika kita ngejelasin tuh rasanya kebahagiaannya tuh luar biasa gak bisa digambarin dengan uang sih gak bisa ditukar dengan uang itu kalo yang bagus-bagus tapi ada juga yang bikin stress oh gitu kira yang bagus semua loh Riz oh iya bikin segini nih Doli nih katanya mau bimbingan gak diangkat ya aduh aduh ada yang telpon siapa sih ibu Erisa oh biar aja lah di telpon Doni ya aku tadi janjian sama bu Erisa kan jam berapa? mau konsultasi kan? sama bu saya iya tadi bu Erisa telpon gak bisa ternyata kamu main game ya disini eh versi kamu udah sampe mana Doni? masih belum bu nah kamu tuh loh harus bersyukur seharusnya banyak yang mau kuliah di Untan banyak yang punya keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya kamu harusnya udah disini udah sekolah disini kuliah disini harusnya kamu betul-betul terus kerjakan sebuah dengan baik iya bu maafkan saya bu saya salah mulai hari ini saya akan bersungguh-sungguh bu eh terus ada masalah lagi gak? seru juga ya tantangannya ya abu ya itulah itu tadi yang bikin kesel tapi ada juga loh yang bikin terenyuh yang tadi kan mahasiswanya yang males-males sekarang malah ibunya sampe ngejar-ngejar aku gimana caranya biar anaknya cepet selesai karena anaknya mau di DO Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam mohon maaf ibu apakah ini benar dengan Bu Erisa? oh iya saya sendiri ini dengan siapa? iya ibu perkenalkan saya dengan Desti Bu orang tua wali dari Aldo angkatan 2016 ibu oh Aldo 2016 ya bagaimana ibu ada yang bisa saya bantu? iya Bu begini Bu Aldo itu kan sekarang kuliahnya udah gak semangat lagi Bu karena kemarin pas di kampus dia dapat informasi kalau dia termasuk mahasiswa yang kemungkinan besar kena DO Bu karena memang angkatannya udah terhitung udah lama udah lama gitu Bu oh iya Bu untuk tahun 2016 memang dari kebijakan dari kampus kalau tahun ini tidak selesai itu akan di DOI Bu itulah Bu kira-kira gimana ya Bu ya bisa dibantu gak ya Bu ya anak saya Bu alhamdulillah udah sampai proposalnya sudah oke gak tinggal pengerjaan skripsi alhamdulillah lega sekali ibu terima kasih ibu assalamualaikum ibu terima kasih atas bantuannya Bu nah itu kan tadi orang tuanya kan yang bingungin anaknya tuh sebenernya tuh biaya ada semuanya ada cuma masalah motivasi tapi ada juga mahasiswa yang lain lagi itu kasihan Bu kenapa? kenapa Dinda? misalkan dulu jalan ya bagian ibu bagian ibu kemungkinan Dinda mungkin gak bisa untuk melanjutkan beliau lagi kenapa Dinda? karena uang yang Dinda kumpulkan untuk bayar lupatnya itu udah Dinda beliin obat untuk ibu sebelum ibu Dinda kenapa? ibu Dinda penyakit untuk ibu ya Allah ya jadi Dinda yang mengurus ibu di rumah dan membutuhkan kebutuhan sehari-hari seperti itu ibu gak ada alatnya lain kemungkinan gak ada Bu coba di cari alternatif yang lain ya Dinda ya terima kasih banyak ya Bu emang sih ya dunia pendidikan itu seperti itu sih dan masih suatu modelnya macem-macem gitu jadi ya itu mungkin yang bikin aku ngerasa tertantang jadi dosen ada up and down nya kadang seneng kadang bahagia tapi kadang juga kasihan berarti gak semudah itu ya aku kira tuh jadi dosen ya ngajar aja gitu tapi ya itu dari situ tapi bisa mendapatkan kebahagiaan karena kita dapat belajar dari berbagai macam hal pengalaman pengalaman mahasiswa ketemu sama orang-orang mahasiswa ya itu mungkin yang bikin aku jadi seneng jadi dosen dan ya meskipun gak gitu mentereng sih ya tapi disini aku nemuin yang selama ini aku cari ya aku bahagia disini aku bahagia jadi dosen ya 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 ya